Islam masih diizinkan berjuang untuk membawa umat dan bangsa Tak lupa, salamatnya masalah, marilah kita jujurkan kepada Nabi Muhammad SAW Semua berjalan berhati-hati, kita semua mendapatkan syafatnya Allah ma'amin Pada kesempatan kali ini, saya mewakili cabang mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komisar dan Peserta Dekaranya, hingga sukses terhasil ada peringatan gelap HMI ke-74 Serta ucapan terima kasih kepada Andalus Tansalus, Peserta Rektor dan Abang Kaisarit Serta semua yang telah bersedia hadir pada Soalnya HMI Memetuk HMI, HMI lahir tahun 1947, dengan tujuan untuk umat dan bangsa Dimana prinsip HMI, selama bendera Indonesia masih terkibat Maka berkonstitusi yang benar-hari masih hidup tinggi Kami hadir untuk kesempatan umat dan bangsa Sangat apresiasi ide dari teman-teman pemisahan yang sekaligus berbagi Bersama saudari-saudari kita Di depan ada-ada-ada peserta kita Semoga ke depannya ada-ada yang menjadi harapan Menjadi penggerak, khusus dengan hampat uang Berbicara tentang pandemi Saya mau sedikit cerita Karena pengalaman saya sendiri Dan saya baru kali ini terbuka Mungkin keluarga ini gak ada yang tahu Saya pernah menangkapkan COVID-19 Jadi kalau teman-teman, dan saya pernah menangkapi sendiri Jadi saya bisa cerita Untuk teman-teman, kader-kader, adang-adang, kaca-caca Jangan pernah menangkap enteng bareng saat ini Kita duduk bersama-sama Tapi saya sendiri tidak ada yang Sebenarnya, biasanya kami menganggap sepere Tapi saya sendiri mengawati hampir sepere lebih Antara Kalau mau dikitkan, rasanya bagaimana Itu bukan haknya saja Bahwa kegiatannya saya sudah gak bisa Antara sesak dan Harapan saya Selepas dari situ Saya sampaikan kepada teman-teman Dan dimanapun saya berada Saya menyampaikan Cukup saya yang merasakan Tidak teman-teman Mungkin disini sedikit cerita Karena saya gak mau teman-teman mengalami Harapannya mulai hidup sehat Karena olahraga telah sangat dibutuhkan Jadi Jangan pernah mengagak remeh Bahkan virus ini Karena Seperti Kata Weho Bahwa virus ini Kita gak pernah tahu Bukan kapan selesai Jadi kita hidup New normal dan selesai Itu harus lu yang terbiasa Virus ini gak tahu Bukan selesai Tapi hidup harus terus berlanjut Menurut ekonomi harus terus berlanjut Untuk itu kita tetap bekerja Kita tetap meraih pendidikan Tapi dengan cara-cara dan model yang baru Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua 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 Melalui forum ini juga Saya mengajak seluruh kode Bukan hanya kode Abang, caca, izin Untuk kita menjadi penggerak Kita menjadi Partisipasi sosial pertama Untuk lingkungan kita Bahwa bagaimana kita harus mulai Hidup dengan jalan-jalan Kita harus mulai Bagaimana bahayanya Virus COVID-19 Karena bagi saya Kita mau berjuang Sampai seperti tadi Pak Ketua katakan Yang paling utama adalah Kesehatan Mau berjuang sampai jarak Kita sekarang berjuang Kalau virus itu Sebenarnya seperti bedanya Di depan kita Masih bisa berbunuh di kita Tapi kalau virus itu Tidak terlihat Tapi bisa sangat berbahaya Bukan itu sekian Dan saya Kurang tentunya Mohon maaf Bila ikut di wari media Wassalamualaikum Mohon maaf Terima kasih